Terima kasih karena sudah bersama saya dengar lihat channel Jangan lupa subscribe, like dan save video ini sekiranya bermanfaat Selamat menonton guys Sesulan perbuatan mempersendahkan agama Islam oleh seorang wanita baru-baru ini Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan Jawi tampil mengeluarkan satu kenyataan rasmi Menurut pengaruhannya Datuk Muhammad Ajib Ismail Pihaknya mengambil maklum berkenal video tular yang berlaku di sekitar Taman Tung Dr. Ismail Dan siasatan awal telah dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan Jawi Jawi sama sekali tidak akan berkompromi dengan sebarang perbuatan yang bertujuan menghina dan mencemarkan image serta kesucian Islam Khususnya yang berlaku di wilayah-wilayah Persekutuan lebih-lebih lagi menjelang ketibaan Hari Raya Aidil Adha yang mulia katanya Siasatan awal telah dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan Jawi Dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta 559 Akta Kesalahan Jinaya Sari'ah Wilayah-wilayah Persekutuan 1997 Sekson 7 yaitu menghina atau menyebabkan dipandang hina Jika disabitkan kesalahan wanita ini bakal didenda tidak melebi 3.000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya Untuk rekod video berduras 54 saat itu tular di media sosial dan mendapat keceman netizen Apabila seorang wanita yang bertudung dan memakai baju kurung mendakwa dirinya telah menghafal 15 juzuk Al-Quran Dia kemudiannya menanggalkan pakaian yang menutup aurat itu dan hanya meninggalkan pakaian yang kurang sopan hingga mencelok mata Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua Terima kasih telah menonton!